Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman ya Jumpa kembali dengan kami Dewani Duren hari ini hari Jumat Tanggal 28 April tahun 2023 Nah Dewani Duren hari ini akan review ya Video yang pernah kami buat pada bulan akhir Januari ya Tanggal 30 Januari Pada waktu itu judul videonya adalah saat yang tepat Membuat daun dirian glowing macem-macem lah ya Ini kami coba perlihatkan kepada teman-teman hasilnya Sekarang berarti kalau kita ngomong ya Februari Maret April berarti 3 bulan Itu sudah mulai muncul tunas lagi Sudah mulai muncul tunas lagi Ya kalau sudah muncul tunasannya lagi seperti ini Ya menjaganya sama Sama seperti video kami yang kami buat itu Berurutan ya Berurutan kami buat Tinggal dijaga aja terus menerus Terus menerus apalagi ini di musim kemarau Teman-teman ya Ini tunasnya Sudah bertunas lagi Jadi 3 bulan setengah lah kurang lebih Sudah mulai bertunas lagi Yang sana juga sudah mulai Ini agak terakhir memang dulu Ini simu sangking Ya jadi kebun ini ada di belakang rumah Jadi kami belum kemana-mana Masih di rumah-durumah saja Nah sekarang kami juga akan sekalian berbagi Bagaimana menjaga percepatan pertumbuhan tanaman durian di musim kemarau Karena sebentar lagi kita masuk di musim kemarau nih teman-teman Ya masuk di musim kemarau Bagaimana agar tanaman durian ini bisa pertumbuhannya terjaga Bahkan pengalaman kami Kami tidak pernah kalah ya Meskipun musim kemarau Ya pertumbuhannya tetap luar biasa Ya karena memang apa ya Kami punya ilmunya Sekali lagi kita ngomong ilmu Kita punya ilmunya teman-teman Ya Ilmunya ya Yang pertama yang harus kita perhatikan Bahwa Pertumbuhan tanaman durian Itu Sangat cepat Di musim kemarau itu terjadi pagi hari dan sore Ya pagi hari sejak sinar matahari Itu terbit sampai kurang lebih jam setengah sembilan Ya kemudian sore hari Ketika temperatur itu masih sejuk ya Masih sekitar 27-28 Itu adalah pertumbuhan tanaman durian mengalami pertumbuhan yang sangat cepat Kemudian siang hari ya Antara jam setengah sembilan sampai setengah Sepuluh jam sampai jam sepuluh ya Itu mulai turun Kemudian jam sepuluh sampai jam sepuluh turun Kemudian jam sepuluh sampai jam sepuluh turun Kemudian jam sepuluh sampai jam sepuluh turun Itu tidak ada pertumbuhan sama sekali Ya tidak ada pertumbuhan sama sekali Ini teman-teman harus tahu ini Nah bagaimana caranya Ya supaya pertumbuhannya tetap terjaga dengan baik Ya meskipun ya terik matahari cukup menyengat ya Tidak perlu khawatir teman-teman ya Yang penting Yang penting ini ya Yang pertama adalah ketersediaan air Ya yang pertama adalah ketersediaan air mutlak Ya mutlak Bagaimana kalau airnya kurang Teman-teman harus siap memberikan naungan pada tanaman durian Ya diberikan naungan misalnya paranet Terutama pohon yang masih kecil Atau yang baru tanam usia 1-2 tahun Itu bisa diberikan paranet Satu pohon terutama kecil ya Itu diberikan paranet Jadi untuk memblok cahaya inframerah pada terik matahari Dari siang hari antara jam 11 sampai jam 1 Ya Kemudian yang kedua adalah Menjaga kelembapan tanah Ya jadi ada hubungannya dengan air Kalau kebetulan-kebetulan ya Apa itu Irigasinya kurang bagus Ya teman-teman ya Bisa tanam rumput Bisa tanam arancis pintor Karena apa Untuk menjaga kelembapan tanah Kelembapan tanah Supaya tanah tetap lembab Jadi setidaknya bisa mengurangi air Kebutuhan air Kalau kebetulan di kebun itu sumber airnya kurang bagus Ya Masih ada cara Itu tadi dengan memberikan mulsa Baik itu mulsa sebaiknya sih Mulsa hidup Kalau saya lebih suka mulsa hidup daripada Mulsa Apa itu plastik teman-teman Karena apa Kalau mulsa plastik itu Ya Kalau mulsa plastik itu Itu mikroba Cacing Tidak bisa hidup menurut kami Ya Sebaiknya Lebih digunakan aja rumput aja Seperti Di tempat kami ini Rumput kami biarkan Ya Kami biarkan tumbuh Sehat Tanaman pun juga sehat Ketika rumputnya sehat Tanaman pun juga Digutan sehat Ya Itu Nah Ini yang teman-teman perlu perhatikan Ya Teman-teman perlu perhatikan Di musim kemarau Terutama di musim kemarau Sekarang memang di April ini Tidak tahu ya Masih tetap ada hujan Atau nanti akan Kita menghadapi kemarau Basah seperti tahun sebelumnya Kita tidak tahu Tetapi Setidaknya ada persiapan Ya Ada persiapan teman-teman Untuk menghadapi kemarau Nah bagaimana Kalau misalnya nanti Ya Benar-benar terakhir Terik matahari yang luar biasa Teman-teman siapkan Dio stimulan Dari produk Negalfo Palagro Kemudian teman-teman Juga siapkan Dari citosan Ya Itu setidaknya Itu untuk Apa ya Mengurangi stres tanaman Baik itu karena Faktor Terik matahari Sitar matahari Faktor kekeringan Stres biotik Dan abiotik Ya Ini Ini sangat penting Nah bagaimana Dengan tanaman-tanaman Yang tidak Irigasinya kurang Ya Kemudian tidak Mau menyediakan Yang kami sebutkan tadi Siap-siap aja Tanamannya Bermasalah Jadi pertumbuhan Akan stagnan Kalau tidak percaya Teman-teman Buktikan aja Ya Omongan kami Benar tidak Jadi pertumbuhan Akan stagnan Nah Sebelum terjadi Kita siapkan Amunisinya Ibaratnya kita Mau perang nih Mau perang Senapannya Ada Tetapi Amunisinya Tidak siap Ya percuma Jadi harus kita Siapkan Amunisinya Teman-teman Amunisinya Apa Ya itu tadi Yang pertama Air Ya Yang pertama Air Kemudian Kalau airnya cukup Teman-teman Tidak usah khawatir Tidak usah dikasih Paranet Tidak apa-apa juga Ya Kalau airnya cukup Tidak usah dikasih Paranet juga Tidak apa-apa Tidak masalah Ya Nah Itu teman-teman Ini Tinggal dipraktekkan aja Omongan kami Benar tidak Kalau kami Kami ngomong Karena kami praktek Ya kami praktekkan Di lapangan Kami praktekkan Di lapangan Dan hasilnya Teman-teman Bisa lihat Tanaman kami Ini baru kita pruning Kemarin agak ekstrim Ya Di bulan Januari Sekarang sudah mulai Rimpun lagi Ya Oke teman-teman Ya Itulah Yang bisa kami bagikan Pagi ini Semoga Ini Bermanfaat tentunya Ya Tetap semangat Dalam perkebundurian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh